Hai, this is Tech4ID. Teknologi untuk Indonesia, teknologi untuk semua. Sekarang ini kan banyak generasi milenial yang dia ingin sekali punya lebih banyak fleksibilitas gitu, karena dia merasa bisa punya berbagai macam sumber informasi kawan-kawannya banyak. Jadi dia sekarang generasi milenial ini dia punya berbagai kesempatan untuk bisa melakukan berbagai macam hal gitu. Nah fleksibilitas itu dibutuhkan dan sehingga supaya dia bisa lebih apa ya, lebih dinamis lah, lebih bisa menikmati hidupnya, lebih bisa apalagi, dia nggak ingin cuma terpaku pada saat melakukan satu pekerjaan terus-menerus atau berada di lingkungan yang terus-menerus gitu, itu kayaknya tipikal generasi milenial begitu ya. Makanya sering dibilang betul loncat, yang celok sana-sini gitu, nggak ada yang setia gitu. Setia sama yang bayar yang tinggi ya. Ada plus minusnya ya gitu. Apa fleksibilitas itu memang dari sisi tingkat kepuasan hidup bisa jadi untuk generasi milenial lebih cocok. Dia bisa lebih happy jika dia punya lebih banyak pilihan ya. Tapi di lain pihak, fleksibilitas itu juga bisa berarti begini ya. Kemungkinan kecenderungannya dari generasi milenial ini memang dia banyak sekarang yang memilih bekerja secara freelance gitu. Karena bekerja secara full time mungkin dari pagi sampai sore nggak bener-bener digajinya top banget gitu ya. Mungkin agak-agak lemes gitu ya. Nah jadi mungkin punya pekerjaan di sini, di sini, di sini gitu. Nah tapi karena tidak ada yang tetap itu penghasilannya jadi turun naik gitu. Ya kadang-kadang juga mungkin ngerjainnya per project gitu. Nah masalah utama masalah dari generasi milenial yang punya pekerjaan tidak tetap, penghasilannya jadi tidak tetap. Padahal biaya hidupnya kan dibayar terus-menerus, selalu ada lah gitu. Contoh listrik, telepon, kadang masih kos gitu ya, biaya transportasi. Itu selalu ada tiap bulan, apalagi makan gitu. Nah padahal dia punya penghasilan tidak tetap. Kadang ada, kadang nggak, kadang kecil, kadang besar. Nah kalau begitu kita pakai sistem penghasilan rata-rata. Jadi kadang mungkin bulan Januari dia penghasilannya ada 3 juta. Tapi bulan berikutnya kelihatannya ada proyek ini mau dibayar 10 juta nih gitu. Ini juga lagi ngerjain proyek sih, tapi dibayarnya masih nanti nih karena masih didesain. Nanti nih bulan Juni gitu. Bulan Juni dapat kayaknya sih sekitar 30 juta. Nah kalau gitu penghasilannya berapa dong? Nah kita lihat 12 bulan kebelakang sepanjang tahun 2018. Dari Januari sampai Desember 2018, kita lihat desa 2 tabungan kita. Ada berapa tuh totalnya? Totalnya sepanjang 12 bulan itu? Ya udah bagi 12 aja. Berarti kan dapat penghasilan bulanan rata-ratanya. Nah pengeluaran bulanan kita tidak boleh lebih besar dari penghasilan rata-rata bulanan tadi. Contoh misalnya ya, sepanjang 2018 penghasilan kita ternyata kurang lebih 120 juta lah misalnya. Wah kayaknya gede banget ya. Padahal kalau udah dibeliin kopi misalnya di cafe-cafe ya habis juga gitu. Begitu, wah 120 juta ada yang terimanya 10, ada yang cuma terimanya 3 juta, ada yang terima 50 juta gitu ya. Kebetulan juga ada proyek gitu. Ternyata tapi secara rata-rata cuma 10 juta per bulan. Berarti pengeluaran kita per bulan tidak boleh lebih besar dari 10 juta. Oh gitu ya. Tapi kalau secara perencanaan keuangan, kalau penghasilan anda tidak tetap. Maka untuk tadi metode penghasilan rata-rata tadi, pengeluaran rata-rata anda sebaiknya tidak lebih besar dari 70% dari penghasilan rata-rata anda tadi. Contoh misalnya, udah di total 120 juta berarti dalam sebulan 10 juta kan. Ambil 70% dari situ. Itulah yang bisa dibelanjakan setiap bulan. Pengeluaran rata tidak boleh lebih besar dari 70%. Sehingga masih ada sebenarnya dari tiap tahun itu yang bisa ditabung. Atau tiap kali dapat penghasilan, potong aja 30% langsung ditabung. Sisanya itulah yang digunakan untuk menghidupi anda setiap bulannya ada atau tidak ada penghasilan. Terima kasih telah menonton!